Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaro. Sebelum membaca, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapak kami yang berserta keras dan surga yang mulia, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, malam ini kami kembali kepada-Mu dan kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Semoga firman-Mu ini boleh membawa berkat bagi banyak orang dan bisa lebih memahami arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beruncap syukur. Amin. Tema malam ini adalah Serigala, Anak Domba, dan Kelompok Lain. Bacaan terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai pasal 66 ayat 24. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayon akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas misbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal tarsis berlayar di depan. Untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan alamu. Dan oleh karena yang maha kudus ala Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobat, pohon berangan, dan pohon cemara. Akan dibawa bersama-sama kepadamu. Untuk mempersemarak tempat baik kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan. Sion milik yang maha kudus ala Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorangpun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kembanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuasa ala Yaakub. Sebagai ganti tembaga aku akan bawa emas dan sebagai ganti besi aku akan bawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti baru besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ku tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka. Pohon tarbatin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun nerun Tuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai kembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepar. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Tuhan Allahmu akan bergirang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem. Telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandumu lagi. Sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu. Yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga. Dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga. Di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebut mereka bangsa kudus. Orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan. Siapa dia yang datang dari Edom. Yang datang dari Busra. Dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya. Yang melangkah dengan kekuatannya. Yang besar. Akulah yang menjadikan keadilan. Dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu. Dan bajumu seperti baju pengirip buah anggur. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku. Tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amaraku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Dan seluruh pakaian ku telah cemar. Sebab dari pembalasan telah kurencanakan. Dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku. Tidak ada yang menolong. Aku tertekun. Tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Dan kehangatan amaraku itulah yang membantu aku. Aku meminjak-minjak bangsa-bangsa dalam murkaku. Menghancurkan mereka dalam kehangatan amaraku. Dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyumur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman? Sungguh merekalah umatku. Anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi jurus selamat mereka. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Zaman Musa hambanya itu. Dimanakah dia membawa mereka naik dari laut. Bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya. Dimanakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Ia menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Dimanakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu. Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan engkau sendiri bapak kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kalah. Ya Tuhan mengapa engkau biarkan kami sesat di jalanmu. Dan mengapa engkau tegarkan hati kami. Sehingga kami tidak takut kepadamu. Kembalilah oleh karena hamba-hambamu. Oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu. Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kalah. Tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat tanggas menyala-nyala. Dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kalah. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Dan mengingat jalan yang engkau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberuntak sejak dahulu kalah. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa-dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan. Engkau lah Bapak kami. Pamilah tanah liat dan engkau lah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Baik kami yang kudus dan agung. Tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau. Sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi rerun Tuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan. Masakan engkau menahan diri. Masakan engkau tinggal diam dan mendas kami amat sangat. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam kuah-kuah dan memakan daging babi. Dan kuah daging nasi seada dalam kuali mereka yang berkata, Menjauhlah, janganlah merabak aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semua ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyalah sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaikkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikanlah aku tidak, aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yaakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi. Untuk umatku yang mencari aku, tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kundus, yang menyajikan hidangan bagi Dewa Gat, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi padang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan padaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan berita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan berita kebawasan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau menjadi seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang tidak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang tidak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang ku ciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi orang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan berjumah, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Setelah mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah, apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firmanku, orang menyembeli lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya mengindaki dewa kecicikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai pemperlakuan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka, oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, baik kamu yang gentar kepada firmannya. Saudara-saudaramu yang mencikamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami lihat sukacitamu, tetapi mereka sendiri yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari baik suci, Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja mengelihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang, dan tidak membuatnya melahirkan. Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan, dan menutup rahimnya pula. Firman Allahmu. Bersuka citalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang, dan susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendom, dan dibelai-belai di bangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya, Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliau, untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan, dan dihadiknya dengan nyala api, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan, akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan, dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, dan memakan daging babi, dan binatang-binatang cicik seperti tikus. Mereka semuanya akan menyiap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang, untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka, orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesex dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang lewi, firman Tuhan. Sebab, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan ku jadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat menjadi sabar. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan mendatangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ular-ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi gengerian bagi segala yang hidup. Demikian sabar Tuhan, syukur kepada Allah. Serigala, anak domba, dan kelompok lain. Setelah menaruh kuah di atas sayur-sayuran, Dana berbalik dan menghadapi masalah sehari-hari yang menyedihkan hati. Di mana aku akan duduk makan siang? Ia mengumam pada dirinya sendiri. Luang makan penuh sesak seperti biasanya. Setiap kelompok berada di tempatnya. Para atlet, orang-orang khusus, barisan musik, dan karena tampaknya ia tidak termasuk salah satu dari kelompok-kelompok itu, ia mencari tempat dari mereka yang tidak memiliki kelompok. Selama Dana berjalan, ia bertanya dalam hati, mengapa harus seperti ini? Mengapa orang-orang tidak dapat menyisihkan perbedaan mereka dan duduk bersama? Mengapa orang-orang pada meja yang satu membenci orang-orang pada meja yang lain? Ibu bapak jembat yang dikasih Tuhan Yesus, Yesaya menulis dalam bukunya tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang Allah akan ciptakan. Tak akan pernah ada lagi bayi-bayi yang mati atau orang-orang yang kelaparan. Tidak pernah lagi orang-orang membenci satu terhadap yang lain. Dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan bungkut. Yesaya 65, ayat 25. Bayangkan melihat hal itu di kebun binatang lokal kita atau ruang makan sekolah kita. Suatu hari, seluruh dunia akan berbeda bila Allah menata kembali segala sesuatu. Suatu hari itu mungkin masih lama, namun kita dapat membiarkan pengetahuan kita dan harapan kita untuk hal itu mempengaruhi bagaimana kita hidup hari ini. Hari ini, ketika kita dan sayur-sayuran kita menghadapi keputusan di ruang makan, kepada Allah bahwa suatu hari suasana akan berbeda. Dan sesudah itu, kita pergi dan duduk dengan kelompok yang biasanya kita abaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolonglah kami untuk mengingat bahwa suatu hari engkau akan menciptakan langit dan bumi yang baru tanpa masalah. Tolonglah agar pengetahuan kami akan masa depan itu mempengaruhi pilihan-pilihan kami hari ini. Ingatkan kami hari ini untuk duduk dan berbicara dengan orang-orang yang biasanya kami hindari. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.